Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini videonya tentang tip printer Epson L3110 Buat anda pemilik printer Epson L3110 Yang pemakainya sudah lumayan banyak Atau printernya sering dibakai Dan sudah lama Perlu teman-teman cek bagian ini Perlu cek bagian ini Disini penting sekali Sebelum terlambat Kita buka Ini bagian ini Ini tempat penampungan tinta pembuangan Tempat penampungan tinta pembuangan Kalau kita buka seperti ini Nah seperti ini Ini adalah tempat penampungan tinta pembuangan printer Epson ini Jadi proses head clean dan lain-lain Buangnya disini Kok bisa ini sebagai tempat pembuangan Nah kita perjelas lagi Kita buka printernya Nanti akan jelas Tegak Ya Itu nanti teman-teman akan jelas Maksud saya apa Ya Maksud dari tip video ini Apa Dalam printer Epson Maupun Canon Maupun Brother Itu ada sistem Vakum Atau Sebagian orang menyebutnya adalah Pompa Nah Ketika perintah Perintah diperintah Head clean Maka Ini akan berputar Ini ada selang Ya selang Pompa Disini ada Roll Yang memencet Dalam putaran Cepat Dia akan Menimbulkan Daya hisap Yang kuat Ya Disini ada Semangat cempang Seperti ini Ini akan menghisap Head ini Ya Tujuannya apa Membersihkan Head Yang ada disini Membersihkan Kebuntuan head Yang ada disini Atau Menormalkan Tinta yang Keluar Ticak normal Atau Nenaikan tinta Yang turun Atau terlambat isi Atau Masuk air Lama-kelamaan Ya Membuangnya Kesini Kesini Lama-kelamaan Tempat penampungan Tinta ini Akan penuh Dan kalau sudah Penuh Pilihannya Cuma dua Ganti absorber ini Atau Mencucinya Yang kedua Kita bikin Pembuangan Di luar Jadi ini Kalau tidak ketahuan Tiba-tiba penuh Sudah penuh Tidak ketahuan Maka dia Akan banjir Dan mengotori Yang ada Di sekitar Printer ini Kalau meja Akan mengotori Meja Seperti itu Ya Biasanya Kalau pelanggan Saya Langsung Saya buatkan Pembuangan Di luar Video tutorial Cara Bikin Pembuangan Di luar Printer ini Sudah Ada Baik Printer Epson L3110 L3150 L1110 Dan Seri yang sama Yang mirip Dengan Printer ini Mesinnya Ya Jadi Jangan lupa Kalau tidak Dikasih Pembuangan Luar Sekali Dicek Ini Banjir Ya Banjir Akhirnya Ngotori Meja Dan Lain-lain Oke Kita Sekarang Kembalikan Lagi Skrup Ini Ada juga Yang Ini Dicuci Seponnya Dicuci Bersih Pake selang Pake keran Itu ya Dibiarkan aja Nanti Lama-lama Bersih Habis itu Dikeringkan Dijemur Juga Beli Di toko Online Seponnya Juga Ada yang Jual Sepon Pembuangan Trinter Epson Sesuai Dengan Seri Yang Teman-teman Punya Oke Tutup Jadi Seperti itu Tip Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Menambah Pengetahuan Tentang Printer Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Untuk bisa Ikuti Video Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Meratu Meratu Lagi Lover Batu Terima 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 Terima